Selamat datang di channel Guru Bahasa, channel pendidikan dan edukasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kita akan belajar mengenai teks deskripsi yang diajarkan di SMP kelas 7. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Hari ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi yang akan diajarkan di kelas 7 pada kurikulum 2013. Pada hari ini, ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu KD 3.1 menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi, dan KD 4.1 menentukan isi teks deskripsi. KD 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Dengan indikator, yang pertama, menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan pada teks yang dibaca dan didengar. Yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Untuk KD 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi objek berupa tempat wisata, tempat bersejarah, pentas seni daerah, kain tradisional, dan lain-lain yang didengar dan dibaca secara alisan, tulis, dan visual. Dengan indikator, yang pertama, memetakan isi teks deskripsi, topik, dan bagian-bagiannya. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Pernahkah anak-anak melihat acara jalan-jalan dari sebuah televisi yang menayangkan keindahan alam Indonesia? Atau pernahkah anak-anak membaca info perjalanan dengan pemaparan yang menarik? Dengan mendeskripsikan keindahan-keindahan yang dilihat? Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan teks deskripsi. Lalu, apa itu teks deskripsi? Dalam KBBI, teks deskripsi adalah teks yang memaparkan atau menggambarkan suatu objek dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi ciri objek, tujuan, dan isi teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekongret mungkin suatu objek, suasana, atau perasaan sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, ciri objek dari teks deskripsi. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat khusus atau objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks tertentu, misalnya si bagas kucingku atau ibuku kebanggaanku. Hal yang dibicarakan khusus kucing bernama bagas yang kemungkinan memiliki sifat berbeda dengan kucing-kucing yang lain. Demikian juga ibu yang dideskripsikan memiliki tanggapan khusus sesuai dengan pendapat penulis tentang ibu yang bisa jadi berbeda dengan ibu pada umumnya. Isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara konkret, misalnya tempat wisata yang indah akan dikongkritkan dengan indahnya seperti apa. Menggambarkan ibu yang baik akan dikongkritkan baiknya seperti apa. Isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat, misalnya ombak menggempur, kemolekan pantai, atau ibuku yang tangguh. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal ini diambil dari teks yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013. Di antaranya, Parang Tritis Nan Indah, Ayah Panutanku, Ibu Inspirasiku, dan Sibagas Kelinciku yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia kelas 7 kurikulum 2013 edisi revisi 2016 halaman 3-5. Soalnya, daftarlah tujuan, ciri objek, dan ciri isi dari teks yang dideskripsikan. Yang pertama, ciri objeknya adalah Pantai Parang Tritis. Tujuannya, menggambarkan keindahan Pantai Parang Tritis. Ciri isinya, keadaan fisik pantai, suasana keindahan sore hari, dan suasana kegiatan pengunjung pantai. Yang kedua, ciri objeknya adalah Ayah. Tujuannya, menggambarkan fisik dan karakter Ayah. Dan ciri isinya, ciri fisik Ayah, karakter Ayah, dan keteladanan yang dimiliki Ayah. Lalu, ciri objek yang ketiga adalah Ibu. Tujuannya, menggambarkan fisik dan karakter Ibu. Ciri isinya, ciri fisik, karakter, semangat belajar, dan profesi Ibu. Lalu yang terakhir, ciri objeknya adalah Kelinci. Tujuannya, menggambarkan fisik dan karakter Kelinci bernama Bagas. Lalu, ciri isinya, ciri fisik Kelinci, sifat manja Kelinci, dan perilaku Kelinci. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi jenis teks deskripsi. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks, dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti bagian dari cerpen, novel, maupun iklan. Selanjutnya, kita akan ke bagian yang ketiga, yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Ada beberapa di antaranya, kata umum dan kata khusus, kalimat perincian, pencerapan panca indera, pilihan emosi kuat, dan majas. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang luas. Sedangkan kata khusus atau hiponim adalah kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih sempit. Misalnya, dalam teks parang tritis dan indah, terdapat kata umum wisatawan. Lalu, kata khusus dari wisatawan adalah domestik dan asing. Lalu, di teks ayah panutanku, ada kata umum sabar, kata khususnya tenang. Di teks ibu inspirasiku, ada kata umum baik, kata khususnya ramah dan lembut. Di teks sibagas kelinciku, ada kata umum manja, kata khususnya mesra dan cinak. Selanjutnya, kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan secara terperinci atau detail terhadap suatu objek. Dalam teks parang tritis dan indah, terdapat kalimat, Pemandangan pantai parang tritis sangat memosona. Kalimat perinciannya, Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau yang sungguh elok. Kalimat perincian ini menjelaskan kata sangat memosona. Teks ibu inspirasiku, Terdapat kalimat, ibu adalah wanita yang sangat baik. Sangat baik ini seperti apa? Di perinci, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Dia sangat suka membantu orang lain, terutama yang sedang dalam kesusahan. Selanjutnya adalah pencerapan panca indera. Pencerapan panca indera adalah kalimat yang berkaitan dengan penggunaan indera pada manusia, diantaranya seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Misalnya, dalam teks ayah panutanku, seakan dapat dilihat, rambutnya putih beruban, kulit ayahku kuning langsat. Seakan dapat didengar, tidak seperti orang batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Seakan dapat dirasakan, meskipun orang yang mengerikan, ayahku adalah orang yang sabar. Di teks si bagas kelinciku, seakan dapat dilihat, bagas memiliki bulu yang lebat dan putih bersih. Seakan dapat didengar, buk, sering terdengar dia menjatuhkan diri. Seakan dapat dirasakan, kemanjaannya membuat aku selalu rindu. Selanjutnya adalah pilihan kata dengan emosi kuat. Pilihan kata dengan emosi kuat merupakan penggunaan kata sifat dalam menunjukkan kehususan emosi. Misalnya, dalam teks perang tritis nan indah, terdapat kata indah. Emosi kuatnya adalah elok, molek, permai. Dalam teks ayah panutanku, terdapat kata sifat kuat. Lalu emosi kuatnya, tangguh, berkasal. Dalam teks ibu inspirasiku, terdapat kata sifat baik. Emosi kuatnya, tulus, ramah, penuh kasih. Dalam teks ibu bagas kelinciku, terdapat kata sifat bugar. Kata emosi kuatnya, sehat, dan segar. Lalu, apa perbedaan pilihan kata dengan emosi kuat ini, dengan kata umum dan khusus? Perbedaannya adalah, apabila di kata umum dan khusus, boleh menggunakan selain kata sifat, misalnya kata umum kendaraan, lalu kata khususnya mobil, beca, motor, dan sebagainya. Sedangkan, dalam pilihan kata dengan emosi kuat, hanya boleh menggunakan kata sifat. Selanjutnya, adalah majas. Majas merupakan gaya bahasa, yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif, dan kias. Dalam teks Parang Tritis Nan Indah, jenis majas yang terdapat di sana adalah personifikasi. Personifikasi merupakan majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup. Misalnya, batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak. Yang kedua, dalam teks Ayah Panutanku, terdapat majas asosiasi. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan sesuatu dengan keadaan lainnya, dikarenakan persamaan sifat. Sederhananya, asosiasi merupakan majas yang membandingkan dua hal berbeda, namun dianggap sama. Ciri-ciri majas ini, ada kata penghubung ibarat, bagai, laksana, seumpama, bak, seperti, dan sebagainya. Misalnya, sepintas Ayahku seperti orang India. Yang ketiga, Ibu Inspirasiku, terdapat majas alegori. Majas alegori ini adalah majas yang digunakan untuk menjelaskan maksud tertertu secara tidak langsung, namun masih terkait. Majas ini menjelaskan suatu hal secara tersirat menggunakan perbandingan hal lain. Misalnya, profesinya sebagai guru semakin mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Terakhir, dalam teks Sibagas Kelinciku, juga terdapat jenis majas personifikasi. Telinganya panjang dan melambai-lambai kalau dia berlari. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu menentukan isi teks deskripsi. Pada bagian ini, materi akan mencakup menentukan perincian informasi pada teks deskripsi dan membandingkan isi teks deskripsi. Pada sub pertama, menentukan perincian informasi pada teks deskripsi akan dibahas mengenai teks dan menjawab soal dan peta konsep. Teks pesona pantai senggigi terdapat dalam buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 12-14. Contoh soalnya, Yang pertama, apa yang dibicarakan penulis pada teks satu? Jawabannya adalah pesona dan keindahan pantai senggigi. Yang kedua, keindahan bagian mana saja dari pantai senggigi yang dipaparkan penulis? Jawabannya, pemandangan bawah laut senggigi, pemandangan indah pura batu bolong, dan keadaan pantai senggigi. Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Tujuannya adalah menggambarkan pesona atau daya tarik dan keindahan pantai senggigi. Yang keempat, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pantai senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Jawabannya, penulis menggambarkan keindahan dari keadaan fisik pantai senggigi. Contohnya, air laut yang jernih serta banyak terumbu karang terawat dengan ikan-ikan baraneka ragam menambah keindahan taman laut senggigi. Contoh lainnya bisa ditemukan dalam teks tersebut. Lalu, untuk teks dua adalah gebiar pementasan tarik kolosal Arya. Juga dikutip dari buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7 halaman 15-16. Soalnya, yang pertama, teks dua di atas membicarakan tentang apa? Jawabannya, pementasan tarik kolosal Arya dalam rangka hari jadi kota Jakarta ke 386 di Monas. Yang kedua, apa saja yang dijelaskan penulis pada awal pementasan, puncak pementasan, dan akhir pementasan? Pada awal pementasan adalah suasana pertunjukan. Pada puncak pementasan adalah adegan dalam pertunjukan. Dan akhir pementasan adalah adegan dalam pertunjukan dan suasana pertunjukan. Yang ketiga, apa tujuan penulis menampilkan teks tersebut? Tujuannya adalah menggambarkan suasana pementasan tarik kolosal Arya. Yang keempat, bagaimana penulis menggambarkan keindahan pementasan? Berilah alasan untuk mendukung jawabannya. Penulis menggambarkan suasana dalam pertunjukan dan beberapa reka adegan dalam pementasan tarik kolosal Arya. Adegan puncak benar-benar mengaduk-aduk emosi penonton. Itu salah satu contohnya. Berikutnya adalah peta konsep. Peta konsep adalah suatu gambar yang memaparkan keterkaitan antar konsep. Dalam hal ini adalah kata. Misalnya dalam teks 1, terdapat kata senggigi. Senggigi ini berkaitan dengan kata pantai, indah, dan wisata. Lalu pada teks 2, terdapat kata Arya. Arya ini berkaitan dengan kata tari, drama, dan kolosal. Berikutnya, kita akan membandingkan isi teks deskripsi dari segi perbedaan dan persamaan. Dari segi perbedaannya, dilihat dari topik utama yang dideskripsikan, teks 1 adalah peswana pantai senggigi, sedangkan teks 2 adalah pementasan tari kolosal Arya. Dari rincian isi, teks 1 menggambarkan berbagai hal yang menjadi daya tarik pantai senggigi, sedangkan teks 2 menggambarkan berbagai hal saat pementasan tari kolosal Arya. Rincian tujuan, teks 1 menggambarkan keindahan pantai senggigi, sedangkan teks 2 menggambarkan suasana pementasan tari kolosal Arya. Dilihat dari pola pengembangan isi, teks 1 mengelompokkan bagian-bagian pantai senggigi, mulai dari lokasi pantai, suasana pantai, pemandangan bawah laut, dan pura batu bolong. Lalu teks 2 mengelompokkan bagian-bagian pertunjukan tari kolosal Arya, seperti suasana pementasan, adegan dalam pementasan tari, dan penutup pementasan. Dilihat dari segi persamaan, dari cara mengembangkan isi, teks 1 penulis mendeskripsikan lokasi pantai senggigi, suasana pantai, pemandangan bawah laut, dan pura batu bolong. Sedangkan teks 2 penulis mendeskripsikan suasana pementasan tari kolosal Arya, adegan dalam pementasan tari, dan penutup pementasan. Dilihat dari isi, dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Kedua teks tersebut dapat dilihat dengan indera penglihatan, dan dapat dirasa dengan indera berasa. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video tersebut. Om Santi 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 Om terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!